Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, depan saya, seperti kawan-kawan lihat. Ajib gitu ya kalau bahasa saya. Ini PCX-nya ini benar-benar total, totalitas ya, totalitas. Ini satu dari sedikit PCX yang pernah saya review. Yang benar-benar modifikasinya itu pol-polan ya. Dan ini adalah punya kawan lama saya, Om Putu. PCX-nya sudah pernah saya review dulu, tapi waktu warnanya masih warna red candy kalau nggak salah ya. Link videonya ada di atas nanti, kalau nggak di deskripsi di bawah. Dan yang saya taruh, silahkan tonton dulu. Nah, kali ini Om Putu sudah berapa kali ganti model segala macam. Dan ini adalah model yang paling terakhir. Sebentar kita lihat seperti apa modifikasinya. Yang pasti sih udah pol-polan banget. Di video review kali ini, bukan hanya cuma review saja, tapi akan ada test rate-nya juga. Ya, kebetulan Om Putu mau meminjamkan. Thank you, Om. Ya, biasanya kan ada yang motor modif, saya nggak ketemu sama onernya. Jadi kalau mau minjam, aduh, nanti ragu-ragu. Iya kalau onernya ngasih gitu ya. Tapi karena Om Putu sudah lama tahu juga, udah om bawa sana gitu. Jadi sekalian ya, kita test rate kayak apa. Kalau video waktunya cukup, tidak terlalu panjang saya jadiin satu. Kalau waktunya nggak cukup, kepanjangan saya pisah nanti video test rate-nya. Oke? Sebelum kita masuk ke video utama, jangan lupa di-subscribe dulu channel saya Dekalbaderibu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton! Ya oke, cinematic tadi sudah lewat semua. Sekarang kita masuk ke daftar modifikasi apa saja yang dimodif pada Honda PCX ini. Seperti biasa, kita mulai dulu dari sektor depan. Dari sektor depan, seperti kalian lihat, ban, tapi sudah diganti ya dengan produk aftermarket milik dari Bridgestone. Bridgestone Bedlax BT39. Ya, BT39 ini adalah salah satu varian dari Bridgestone, di mana komponenya itu adalah komponen yang hard. Komponen hard itu biasanya dalam jangka waktu pemakaiannya bisa lama. Karena komponenya hard. Bukan medium, bukan soft. Terus, enaknya pakai touring, enak. Kenapa? Ya, Bridgestone udah tahu sendiri kan mereknya kayak apa. Terus dari sisi velg, komponenya menggunakan produk dari Firocee. Ya, keren sih. Jadi lurus-lurus lagi itu ya bentuknya. Terus dari shockbackernya, menggunakan Nui. Nui Racing, upside down. Warnanya warna emas, ya. Batang atasnya itu. Sekilas menginginkan saya pada warnanya Ohlins. Lalu tidak lupa juga, banyak banget ada baut probol ada di bagian sektor depan tersebut. Terus, tidak lupa juga, kaliper menggunakan Brembo. Brembo yang 4 piston, ya. Jadi kalau sektor pengeremannya sudah pasti, wow, pakem banget. Ntar kita coba waktu test ride, ya. Diss break. Diss break menggunakan produk dari KTC. Kaitako. Sip. Oke, setelah itu kita naik sedikit. Kita ke bagian headlamp, ya. Headlampnya ini, terus sudah di custom semua. Ada lampu projector di sana. Bukan cuma 2, tapi 4 ada projector, ya. 2, 2, 4. Terus ada, kalau bahasa saya, Angel Eyes, ya. Ada Angel Eyes-nya juga. Terus di sini lampu scene-nya juga sudah di custom semua. Ya kan? Keren banget, ya. Terus windshield, windshield masih menggunakan ORI-nya. Cuma ORI Thailand, ya. Sebelum melangkah lebih jauh lagi modifikasinya ini, si PCX 150 ini, warnanya ya, warnanya adalah red candy apple. Tentunya dengan, ya, dengan corak grafis. Ada warna emasnya, ada biru, ada gradasi warna, ya. Keren banget, keren banget. Itu sudah. Sekarang kita lihat ke sektor bagian cockpit-nya. Ya, dari sisi bagian cockpit, seperti yang kalian lihat, handle-nya sudah menggunakan puik, ya. Sudah menggunakan puik. Lalu, bar end-nya, sudah menggunakan produk dari Scar Lab. Lalu, dari, apa namanya, master rem, dia menggunakan Brembo. Brembo yang kanan, RCS, Corsa Corta, berapa nih, 15? 15 yang kanan, yang kiri itu RCS 14, ya. Oke, terus dari tabungnya, menggunakan produk dari Lightech. Terus, perintilan-perintilan kecil-kecilnya, ya. Adapternya itu sudah menggunakan produk dari KTC, plus Bout Pro Bold, bertebaran di sana. Lalu, stang-nya ini juga, sudah diganti. Ini mereknya, ada, Salaya, apa nih, oke. Motifnya itu kayak ada besi, terus ada ini ya, titanium, jadi kayak ada dibakar gitu ya. Kayak gitu modelnya. Lalu, di sini lengkap dengan Bout-nya juga di sini ya. Salaya ini, terus di sini juga ada, Evimeter. Evimeter yang dibikinkan rumahnya, pangkonnya itu, dudukannya itu dari, aluminium. Jadi, nggak asal tempel kayak gitu ya. Tapi memang dia sudah dibuatkan, tempatnya. Jadi lebih, apa saya bilang ya, lebih-lebih fix gitu ya. Jadi, lebih enak dilihat. Dari speedometer, covernya itu juga sudah menggunakan karbon. Terus di sini juga karbon. Di bagian redek tengah ini, penutup dari bensin juga karbon. Di bagian bawah sini juga karbon. Terus di bagian first step, juga karbon juga. Karbon, di bagian filter udara juga karbon. Karbon overlay semua. Terus, terus baut Pro Bold di sini. Oke, terus di bagian first step bawah ini. Di bagian first step, sudah diganti menggunakan produk dari Black Diamond. Ada yang ketinggalan. Holdernya. Aduh. Holdernya ini, saya lupa namanya ya. Moon Moon gitu lah namanya ya. Ntar kalau saya dapet mereknya, saya tulis ntar di bawah sana. Kalau kalian bisa baca. Kenapa Om Putun menggunakan holder ini? Karena holder ini, selain kelihatannya juga lebih oke, lebih mantep, terus fresh aja gitu. Terus bisa untuk mengakomodasi semua lampu-lampu yang ada. Tambah tombol yang ada itu terakomodasi dengan holder ini. Oke. Sekarang kita beranjak ke sisi jog. Jog ini juga sudah full custom semuanya. Motifnya ini aneh. Ini pertama kali saya lihat motif yang berbeda dari motif yang sudah ada. Bahannya juga ada dua bahan. Pertama yang motif kayak karbon itu ada di sisi pinggirannya sini. Sama di bagian tengah sini, di bagian selangkangan. Terus bagian tengahnya itu. Itu kayak doff gitu ya. Doff. Terus di bagian tempat duduknya itu ada dibikin kayak model gitu juga. Tiga bagian gitu. Jadi biar, maaf, bokong itu nyaman. Biar enggak, biar enggak, apa, biar enggak keras. Karena PCX itu terkenal, jognya itu keras banget. Terus untuk mempermanis, stitch-nya itu, stitch itu ini ya, benang jahitan itu ya. Pakai yang warna merah. Itu dia. Oke, sudah. Atas sudah, depan sudah. Sekarang kita ke bagian mesin. Sebelum bagian mesin, kita lihat dulu bagian standar sampingnya. dan juga standar tengahnya. Ini juga sudah menggunakan model kayak titanium gitu ya. Jadi ada kayak warna biru-biru kayak gitu. Keren jadinya. Keren aja gitu loh ngeliatnya. Dari sektor mesin, ini sudah mengalami upgrade juga ya. Sudah menggunakan full kirian. Lalu CVT juga sudah diganti, tapi belum bore up. Karena dia rasa powernya masih cukup lah. untuk dalam kota, untuk San Mori masih oke lah. Ya. Sekarang kita bergerak ke arah bagian belakang. Untuk bagian belakang sini, bagian shockbackernya, ya barang tendu, sudah pasti menggunakan produk dari Olin. Ya nanggung. Biar modem nggak nanggung gitu lah. Sekalian aja Olin. Terus, Om, itu Olin's-nya Ori apa nggak? Gimana cara ngebedainnya? Gampang. Kalau Orange Ori itu, nanti di bagian, apa namanya, peer-nya itu, itu ada tulisannya. Olin, sama ada serial-nya. Nah, desain tinggal dilihat aja. Kalau nggak ada, berarti, ya replika. Kalau nggak, jodakawi gitu aja berarti. Terus di bagian bawah sini, juga baut pro bowl, banyak banget. Di bagian box cover ini, filter juga, apa namanya, baut pro bowl, banyak banget. Terus, hugger di sini, untuk ban juga, sudah menggunakan karbon. Tadi nggak kelihatan tadi? Karbon. Terus di sana juga ada selang, untuk hawanya, taluran udaranya juga, sudah menggunakan warna kuning. Kenapa nggak merah, om ya? Mungkin supaya nyambung sama warna emas ini kali ya. Stock. Untuk bagian stop lamp belakang, di bagian stop lamp, juga sudah di custom. Terus di bagian sparkboard belakang, sudah menggunakan karbon juga, karbon overlay juga. Terus, nah, mata kucing. Nah, biasanya kan merah. ini warna biru. Ini kayaknya nyala deh, kita coba ya. Sudah, sudah, sekarang, oh, ban belakang. Ban belakang menggunakan ukuran 140 per 70, ring 14. Ya, Batlex SC. Kok beda sama yang depan? Kalau depan tadi, BT39. Iya, beda ya. Yang belakang, Batlex SC, yang depan, BT39. Yang depan itu ukurannya, mana dia? 110 per 80, ring 14. Oke, kita sekarang beranjak, ke sisi yang tidak kelihatan dari kamera. Ya, sisi sebelah kanannya. Untuk sektor di bagian kanan sini ya, knalport, sudah diganti menggunakan produk dari Aero, Aero Exhaust ya. Terus, di sini perdam panasnya, sudah, dimodif juga, menggunakan karbon. Terus, yang amazing di sini adalah, dari lengan ayunnya, ya. Lengan ayun, biasanya paling cuma dicet, atau di karbonin. Tapi kalau ini, adalah, pakai, apa ayo? Aluminium, ya. Pakai CNC. Jadi, modifnya nggak nanggung gitu kan. Nih, kelihatan. Wow, keren banget. Keren pol. Ya. Terus, kita lihat sini, dari sisi kaliper, menggunakan Brembo, Brembo 2 piston, plus, lang remnya menggunakan produk dari Hell. Disc Brake-nya, produk dari Thailand, saya cari mereknya, susah banget ngelihatnya. Ya, karena kejepit banget di sana. Ada yang tahu nggak di merek apa? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya, bro. Terus, di sini untuk pegangannya ini, juga ada dari produk dari, siapa nih? Sharky, ya. Untuk pemegangan si, selang remnya ini. Mana dia? Ini satu lagi. Terus, buat Pro Bowl banyak banget di sini. Silahkan dihitung sendiri, kalau mau. Terus, untuk bawa tutup oli juga sudah diganti. Plus, untuk radiator. Nah, ini sudah diganti. ya, benar-benar gelondongan diganti. PCX by DRD, ya. Almonium semua. Plus, di sini covernya dari si radiator. Oke, sekarang kita coba hidupkan si motor ini ya, si PCX ini. Seperti apa bunyi, dan lampunya. Oke. ini adalah bunyi dari knapot arrow, dan ini debris killer-nya dipasang. ya. Jadi bunyinya benar-benar aden banget ya. Oke, sekarang kita coba lampu-lampunya. Oke. Ini adalah tampilan dari lampu scene-nya. Ya, sekuensial gitu ya, dari ujung ke ujung. Terus, kalau ini adalah tampilan dari headlamp-nya. Ini headlamp-nya saya lihat sekarang kuning ya. Padahal tadi waktu saya coba, itu warnanya putih loh. Ya. Kenapa? Saya nggak tahu. Terus di sini juga sebenarnya ada kayak list itu, kayak Angel Eyes di sini, warna, kok Angel Eyes? Kayak lampu LED di sini warnanya biru, cuman ini nggak tahu, nggak nyala. Tadi dia tiba-tiba menyala, abis itu dia mati sendiri. Kita sekarang cek bagian lampu belakangnya. Inilah penampakan untuk lampu stop lamp-nya. Warnanya biru, lampu scene-nya masih warnanya kuning. Keren. Camek pol ya. Terus ini mata kucing, jadi saya pikir nyala ya. Ini ternyata nggak nyala. Atau mungkin ada saklar khususnya, nah ini saya nggak tahu. Nah ini keren, keren, keren. Coba kita lihat, berubah lagi nggak warnanya? Oh nggak. Selamat datang di channel DK8000. ya. 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 Kita sekarang sedang flash ride. Motor modif. Ya. Motor modif punyanya punya om putu. Putu Hendra. Ya. Jadi seperti saya bilang tadi di awal, motornya sudah sempat kita review dulu banget. Untuk zamannya masih warna merah marun. Eh, merah marun. Merah candy. Ya. Jadi sekarang kita review paling seperti biasa. Kita, karena ini sudah full modif ya. Kita pingin, saya pingin tahu untuk mengenai empat hal seperti biasa. Dari sekitar kenyamanan, apakah ada yang berubah setelah dimodif. Kenyamanan, handling, terus pengereman. Ya. Ada yang berubah nggak setelah dimodif. Apa aja ya kok. Cuma tiga, biasanya empat. Fitur kenyamanan, handling, performa, sama pengereman. Nah, tumpat. Coba coba ya. Karena ini modifikasinya sudah jadi mesin dari ini dulu ya. Kenyamanan dulu ya. Kalau dari sisi kenyamanan, duduk, sudah pasti enak banget. Ya. karena ini joknya juga sudah di custom juga joknya. Terus stangnya juga sudah diganti. Jadi lebih nyaman untuk touring-touring itu sudah berapa sih oke banget ya. Oke. Itu nyaman kaki juga nyaman. Terus habis itu kalau dari sisi kalau dari sisi shockbacker. Nah, ini dia yang patut saya garis bawah ya. Jadi motornya sudah menggunakan suspensi upside down. Ya kan? Dan bandingannya dan bandingannya jujur menurut saya ini agak lebih keras ya. Lebih keras dibandingkan versi standarnya. Sobaker belakang juga karena sudah dimodif juga. lebih keras dari standarnya tapi malah lebih empuk dibandingkan dengan bagian depannya. Ya, menurut saya ya. Itu. kalau dari sisi performa motornya masih oke lah ya. Maksudnya ya main mesin nggak nggak banyak-banyak banget tapi untuk istilahnya untuk touring, Cobdar, Sanmori masih cukup lah ya. Karena memang motor ini dibangun tujuannya bukan untuk kencangan-kengan tapi lebih ke fashion. Kalau pengereman nah sudah lah. Pengereman nggak usah ditanya lah ini patent banget. Nggak berani nyoba terlalu ekstrim. Karena takutnya kenapa-napa lagi motor orang. Ini oke banget tapi dari sisi apa namanya smooth gitu loh remnya tuh ya nggak langsung tiba-tiba langsung ngunci gitu enggak enak kok jadi kalau saya bilang modifnya proper lah ini modifnya ya cuman memang kalau modifikasi ganti apa namanya ganti caliper bersih di Gujaga kebetulan ganti master juga ganti caliper ganti master maka harus ada yang namanya penyesuaian lagi kepada yang namanya reading style karena nggak bisa tiba-tiba kawan-kawan pecak aja gasnya tiba-tiba rem kayak gitu gitu kan wow ada ada V modif juga ternyata ya itu juga yang saya mau review sebentar lagi jadi sekali tepuk dua motor ya sama ini kepunyian om putu juga dengan om putu juga jadi kita ya itulah ya saya rasa demikian saja dulu video review dari Honda PCX PCX 150 yang sudah full modif totalan banget modifnya ya setelah ini nanti saya akan review si Honda DV yang di depan itu ya terima kasih siapa menonton jangan lupa di like share komen dan di subscribe DK8000 kita ketemu lagi nanti di video berikutnya terima kasih have a nice day bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati